Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto, bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Rabu waktu setempat. Saat tiba di Istana Kepresidenan Rusia, Kremlin, Prabowo langsung disambut oleh Putin di lobi. Putin didampingi sejumlah bawahannya, seperti Menteri Luar Negeri, Sergei Lavrov, Wakil Perdana Menteri, Denis Manturov, dan penasihat Presiden untuk urusan luar negeri, Yuri Usyakov. Dikutip dari Sputnik, Prabowo tertarik untuk mengembangkan energi nuklir sebagai wujud ketahanan energi di Indonesia. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu program prioritasnya setelah resmi menjabat sebagai Presiden Ri pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Kendati demikian, Putin tidak langsung membalas keinginan Prabowo tersebut. Hal itu lantaran dikabarkan akan adanya pertemuan tertutup dengan format santap pagi bersama yang kemungkinan digelar pada Kamis hari ini waktu setempat. Sementara, Putin memuji awetnya persahabatan antara Indonesia dan Rusia di depan Prabowo. Tak cuma itu, dia juga memuji Prabowo yang memiliki hubungan baik dengan Rusia sebagai menhan dan tokoh politik Indonesia. Putin menilai hubungan perdagangan dan ekonomi dalam beberapa waktu terakhir dengan Indonesia sukses, bahkan saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Selain itu, Putin juga berharap adanya kesepakatan soal zona perdagangan bebas antara organisasi kerjasama ekonomi Rusia dan Indonesia. Pasalnya, kata Putin, hal ini penting untuk pengembangan perdagangan dan ekonomi dua negara. Tak cuma itu, Rusia juga bakal meningkatkan ekspor pertanian hingga investasi di bidang energi dan infrastruktur ke Indonesia. Membalas Putin, Prabowo ingin mengirimkan putra-putri terbaik bangsa untuk belajar kedokteran dan teknik ke Rusia. Hal itu, lantaran menurutnya, Indonesia masih kekurangan 160 ribu dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!